Selamat siang pemirsa Anda menyaksikan kilas iNews bersama saya Nadia Valery. Pemirsa di hari ke-28 kampanye calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranohu mengunjungi sanggar inklusi Tunas Bangsa di Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah. Sedangkan calon presiden dari nomor urut 1 Anies Baswedan melaksanakan kampanye politiknya di kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan menyapa para pedagang di pasar Flamboyan. Sementara itu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hari ini menyambangi Aceh memperingati 19 tahun tsunami Aceh. Saya menikmati libur natal dengan berkunjung ke rumah masa kecilnya di Tawangmangu hari ini calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranohu kembali melakukan safari politiknya di Jawa Tengah. Ganjar mengunjungi sanggar inklusi Tunas Bangsa di Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah. Datangan Ganjar disambut oleh para pengurus sanggar dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dalam kesempatan itu Ganjar berpesan untuk para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk terus menampingi buah hatinya. Dia mekini anak-anak yang berkebutuhan khusus mempunyai talenta yang luar biasa. Mendapatkan kesetaraan, maka kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini mereka dilatih sejak kecil. Tadi ada fisioterapi, ada bicara, ada macam-macam termasuk keterampilan. Hafal Pancasila, woyah keren, bisa berdoa, keren ya. Ini harapannya anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang mandiri dengan talenta atau bakat yang ditemukan.